Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Bapak, Surah Senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, Tuhan memberkati. Kembali kita berjumpa dalam rendungan harian, hari ini Kamis 25 April 2024. Pesta Santo Markus, penulis Injil. Kita akan mengambil dari Injil Markus 16 ayat 15-20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengumegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat telaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Surah Sandri Kasih, inilah rahmat bagi yang percaya dan mengikutinya. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ketika kita percaya mengikuti Tuhan, rahmat diturunkan, rahmat perutusan, rahmat kepercayaan. Kita menjadi alat Tuhan, diutus oleh Tuhan, mewartakan Injil kepada segala makhluk. Dan semoga ini menjadi rahmat sukacita. Di mana Tuhan mempercaya kita, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak kita. Kita mewartakan Injil, kabar gembira. Dan semoga sungguh dengan mewartakan Injil, kita boleh melihat hidup kita. Apakah sungguh kita membawa Injil, di mana kehadiranku membawa sukacita. Kehadiranku membawa kegembiraan, membawa kelegaan untuk keluarga, sesama, dan siapapun yang kita jumpai. Karena kita membawa Tuhan dalam warta gembira Injil Tuhan. Dan semoga sungguh kita meyakini ini, sehingga hidup kita menjadi rahmat sukacita, kelegaan. Dan Tuhan mengatakan yang sangat dasyat. Tanda-tanda ini akan menetai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun meminum racun maut, tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Orang itu sembuh. Rahmat Tuhan menyertai. Bagi pribadi-pribadi yang mau diutus. Dan sungguh itu ditekankan oleh Tuhan. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Dan menegukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan mengutus. Tuhan menyertai. Tuhan mengurus. Memampukan kita. Bahkan dikatakan di sini. Tuhan turut bekerja. Menegukan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Melalui diri kita ini. Tuhan ikut bekerja. Tuhan ikut berkarya. Dan semoga kita ini menjadi alat Tuhan yang baik. Sehingga Tuhan sungguh hadir. Memakai kita untuk mewartakan Injilnya. Mewartakan kabar gembira. Dan semoga dengan demikian sikap, kata, tindakan kita. Yang kita berikan untuk keluarga, sesama, dan siapapun yang kita jumpai. Membawa harapan. Membawa kepercayaan diri. Membawa optimis. Sehingga sungguh setiap pribadi yang berjumpa dengan kita. Mengalami kobaran hati. Untuk menjalani hidup ini. Dengan penuh semangat dan berkat Tuhan. Karena Tuhan selalu turut bekerja dalam diri kita. Bahkan menyertai dengan tanda-tandanya. Di muliakan Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, Tuhan memberkati. Amin. Dalam Bapak, Putra, dan Rokudus. Amin.